Halo semuanya welcome back di RF channel on YouTube dalam work from home series dan ini kayaknya vlog paling beda sendiri dari vlog-vlog lainnya, kita akan bahas ada pertanyaan yang dari grup ini enggak dari WA, ada pertanyaan mas Ryan kok bisa menjaga kesehatan enggak juga sih kalau kemarin sempat denger siaran saya sempat tersumbat juga hidung gitu ya karena saya alergian dan jadi topik di hari ini yang mau saya bahas kepada anda di tengah kita hari ini masih dalam seri work from home dan masih ada virus yang masih merajalela semoga bisa cepat selesai topiknya adalah how to stay well and activate immune system of body Wah gila keren banget so bahasa Inggris padahal bahasa Inggris pas-pasan Oke jadi saya mau cerita dulu kenapa saya rasa saya cukup layak untuk bisa membawakan vlog sharing vlog saya di hari ini adalah di 6 sementara ya saya hitung dulu anak saya umur baru lahir 2013 hari ini 27 tahun berarti sekarang berarti kurang lebih di usia saya 27-28 tahun saya difonis pradiabet dan berat badan saya pada saat itu tidak jauh beda dengan berat badan saya hari ini saya pada hari itu beratnya adalah 64-65 kg dan pada hari ini saya menjaga berat saya di 55 sampai dengan 58 so support saya di 55 resisten berat badan saya adalah 58 dan support support yang dijebol dan sulit sekali ketika saya menurunkan berat badan saya pada hari itu adalah angka psikologis support yaitu di 60 kg Nah kenapa Ryan yang pada hari itu tidak terlalu gemuk tapi bisa terkena pradiabet jadi diabetes pun datang bukan selalu karena keturunan tapi yes saya punya keturunan artinya saya lebih besar resikonya untuk terkena diabetes tapi diakibatkan karena pola makan jadi saya punya pola untuk menyelesaikan makan saya dengan sesuatu yang manis-manis dan saya menggunakan nasi cukup banyak dan akhirnya saya sadar pada hari itu dan saya mengubah pola hidup so di tengah ketidakpastian perekonomian pada hari ini modal dasar hidup Anda untuk tetap wealth adalah Anda bisa memiliki prinsipnya dan bagaimana caranya agar Anda tetap sehat karena kalau Anda sakit Anda masuk rumah sakit Anda tidak punya asuransi Anda juga repot juga karena Anda jadi masalah kalau pada hari ini berkepanjangan maka 3 bulan 6 bulan ke depan kita bukan selesai dari dari virus ini tapi kita akan masuk ke dalam krisis yang kedua adalah krisis keuangan karena perusahaan-perusahaan tidak mampu beroperasi dengan baik dan harus PHK dan lain sebagainya jadi please beware akan dua ancaman yang hari ini dan yang akan ke depan harus kita persiapkan oke oke jadi ada beberapa prinsip yang saya ambil yang saya pelajari yang saya mau bagikan kepada Anda bagaimana caranya yang pertama adalah mengaktifkan immune system dalam diri kita yang pertama adalah Anda harus memiliki regular exercise Anda harus berlatih saya tahu kita saya dalam satu setengah tahun dua tahun terakhir tidak bisa olahraga secara rutin tapi saya berjalan kaki secara rutin saya menggunakan smartwatch ya jangan dilihat smartwatch murah yang penting bisa fungsinya saya sehari kurang lebih jalan sekitar 6.000 tuh 8.000 yang bagus adalah 8.000 jadi lakukanlah sesuatu jalan gunakan tangga jangan lupa duduk harus berdiri konsumsilah air dengan cukup itu adalah bagian dari exercise rutin dalam hidup Anda kalau Anda mau stay untuk sehat dan immune system Anda bisa baik oke yang kedua adalah rest enough jadi kalau Anda tidak beristirahat yang cukup yaitu 6-8 jam maka Anda tidak cukup saya saya cerita ya bahwa kalau kadang-kadang saya ada undangan sekelas seminar meeting di luar kota saya tidur jam 10 itu saya jam 2 harus berangkat dan itu saya defisit sekali tidur saya saya akan lunasi setelah saya bisa besoknya minggu depannya itu akan saya lunasi dan saya mengembalikan pola tidur saya kembali dan saya bisa mempertahankan diri saya untuk bisa melakukan itu hampir satu minggu tapi kalau di tidur satu bulan membahaya sekali tapi ada syarat lainnya kalau Anda mau melakukan tapi ini tidak disarankan dalam satu kondisi tertentu Anda boleh tapi defisit dalam rest beristirahat tidur itu sangat berbahaya bagi diri Anda jadi pastikan 6-8 jam saya juga tidur menggunakan smartwatch saya mau monitor berapa tidur saya kurang Anda bahaya rest enough yang ketiga adalah stress kontrol nah stress kontrol ini berhubungan dengan wealth berhubungan dengan immune system stress datang itu akan merusak Anda akan asam lambung Anda naik Anda juga akan bisa masuk ke dalam sakit seperti sakit tipis karena kecapean itu akan masuk ke dalam bagian dari stress rata-rata orang bekerja akan terkena stress dan rata-rata selain bekerja akan terkena stress adalah karena cicilan kalau Anda ngutang Anda tidak bisa mengendalikan hutang Anda kalau hutang Anda sudah di atas 30-40% pendapatan bulanan Anda saya jamin Anda stress pada hari ini jadi Anda tidak akan bisa menjaga ke mapanan kesejahteraan dan kesederhanaan Anda karena gaya hidup pertama atau yang kedua Anda dibebankan segala sesuatu yang tidak Anda rencanakan please rencanakan punya anak menikah itu merencanakan dan kalau dibilang dalam video-video saya saya bilang mengenai cicilan KPR properti beli rumah beli mobil saya dibilangin yang penting itu yakin dan kita bisa jalani nggak nyaman dalam keadaan hari ini cara seperti itu harus Anda tinggalkan karena itu adalah cara berpikir yang mau nyicilin buat Anda Anda akan dimotivasi agar Anda mampu tapi bukan artinya Anda jangan nyicil itu salah juga kenapa cicilan kredit ada leverage dalam hidup kalau Anda tidak bisa menggunakan daya ungkit hidup Anda akan flat cara terbaik untuk bisa bisa menjadi pebisnis yang benar adalah mampu menggunakan uang pihak ketiga dengan baik dan benar baik dan benar loh bukan dengan baik baik belum tentu benar benar caranya bisa jadi nggak baik-baik so bagian stress control ini akan related dengan wealth akan related dengan imun sistem Anda ketika Anda tidak bisa mengelola stress Anda naik hari ini ketika pasar turun dan lain sebagainya Raya nggak ada portfolio negatif ada jelas saya ada kalau saya bisa keluar dengan tepat waktu itu ngibulnya luar biasa tidak tapi yang terjadi adalah saya nggak masalah saya tidak hutang saya tidak memiliki cicilan apa-apa kartu kredit saya itu adalah kartu kredit lunas langsung selesai begitu harus jatuh tempo saya pasti akan bayar saya hanya punya alat pencatat saya yang baik saya nggak stress saya bisa dengan santai saya punya passive income passive income masuk ke saya walaupun passive income saya belum sebesar dengan gaya hidup saya tapi nggak masalah saya tinggal menurunkan gaya hidup saya ngirit nggak masalah hidup santai stress control bagian yang keempat saya makan serat sesuatu yang serat serat tinggi Anda harus miliki agar active immune system activate immune system of the body Anda bisa terjadi kalau Anda tidak makan serat sayur dan buah bahaya saya dulu tidak suka sayur saya adalah pemakan daging carnivore kalau nggak percaya tanya mama saya begitu saya menikah saya tahu ternyata waduh saya saya tidak mau anak saya tidak makan sayur karena saya tahu saya salah saya berusaha mengubah diri saya jadi kalau Anda mau minta anak Anda melakukan sesuatu yang benar tapi Anda melakukan sesuatu yang salah Anda itu tidak bakal bisa sukses melakukan kenapa anak Anda akan meniru jadi kalau mau anak Anda sukses berarti berpola dan berperilakulah hal yang menurut Anda bisa membuat orang menjadi sukses jangan jadi seorang motivator motivator lakukan ini melakukan Anda nggak tahu tapi jadilah seorang praktisi lakukan gimana cara saya contohin itu yang harus anda lakukan eh bukan artinya motivator jelek loh tapi jangan anda lakukan terus-menerus lakukan terus-menerus bahaya oke ini bagian yang keempat yang ke-5 Anda harus mengkonsumsi vitamin C vitamin C itu penting dalam badan Anda ketika Anda mau sakit Anda perlu menggunakan vitamin C kalau Anda tahu batas daripada wajar vitamin C itu nggak terlalu masalah kalau Anda nggak mau minum vitamin C yang bentuknya kapsul carilah lemon oke atau Anda bisa mengkonsumsi omega-3 dari ikan oke lalu selanjutnya adalah vitamin D vitamin D itu dapat dari mana dari outdoor Anda harus terkena sinar matahari kalau Anda tidak terkena sinar matahari vitamin D itu akan sulit didapat dari makanan kecuali Anda mengkonsumsi yogurt dan susu wanita-wanita ini kadang-kadang takut dengan susu karena takut gemuk yogurt asam karena dia nggak suka asam karena wanita lebih suka yang manis-manis melihat seperti saya jijik banget ya film kali ini ya atau Anda bisa menggunakan matahari nggak suka karena matahari dipakai sunblock semua selesai hidupnya kurang vitamin D bahaya karena vitamin D itu susah didapat dari makanan selanjutnya adalah menjaga kesehatan tubuh menjaga kesehatan tubuh adalah dengan personal higienis jadi saya saya ini apa namanya alergian jadi saya mudah untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak higienis ketika saya merasa gatal jadi syukur lah ini ini tuh ini eksem kering dan ini masih syukur segini terjadi di sini blot gede sekali dan pada satu titik parah itu sampai merah dan meradang jadi itu itu yang menjadi parameter dan ayo mulai jadi stay higienis lalu yang selanjutnya adalah antioksidan antioksidan itu penting yaitu contohnya antioksidan itu green tea lalu abis itu mengkonsumsi kopi kopi menjadi salah satu tapi kopi kena di lambung apalagi kalau Oh saya ini antioksidan minum kopi plus gula bahaya juga gulanya banyak jadi diabetes juga please hati-hati karena gula dalam diri kita itu tidak lebih berat dari cincin kawin saya perhari yang harus kita bisa konsumsi dalam yang bisa diterima oleh badan kalau tidak itu akan merugikan kita menjadi gula yang berlebih dan itu akan merusak fungsi ginjal kita lalu avoid junk food jangan memakan junk food sebenarnya junk food itu tidak masalah tapi junk food itu bermasalah karena memiliki kalori yang tinggi kalori yang tinggi yang tidak bisa diserap oleh badan akan menjadi lemak lemak yang berbahaya akan menumpuk di badan kita sehingga akan menyebabkan penyakit selanjutnya ketimbunan lemak yang tidak terpakai lemak tidak terpakai tertimbun kalau kita mau menghancurkan lemak itu harus dengan ekstra karena karena sudah tertimbun jadi repotkan berputar-putar so kalau anda memiliki cadangan aktivitas kalori per hari tidak lebih besar daripada junk food yang masuk ke badan anda itu akan menjadi penumpukan badan anda akan menggemuk gemuknya yang paling pertama kali teridentifikasi adalah di perut perut adalah bagian terakhir yang akan hilang dari badan anda ketika yang lainnya sudah tidak ada jadi salah satu indikator kalau anda tidak sehat adalah perut yang membuncit jadi avoid junk food lebih mudah daripada anda harus mengikuti rekam-rekam yang tadi saya ceritakan barusan yang selanjutnya adalah fasting atau berpuasa kalau anda bisa berpuasa dalam ajaran agama manapun diajarkan berpuasa kalau anda bisa berpuasa puasa itu membuat sel anda menjadi lapar dan dalam satu penelitian sel yang lapar akan memakan sel yang lain yang tidak baik sehingga apa terjadi Regenerasi atas sel yang baik sehingga secara otomatis ketika anda berpuasa anda meregenerasi sel-sel anda karena dimakan sel-sel yang tidak baik dan akhirnya anda bisa lebih sehat coba tidak hanya teman-teman yang melakukan ibadah puasa dalam bulan ramadhan itu ada yang tadinya apa namanya sakit mah tapi bisa puasa loh dan puasanya teman-teman yang beragama Islam ini jangan main-main itu puasa yang paling berat puasa tidak makan tidak minum dari pagi sampai dengan sore hari itu berat sekali kalau tidak diniatkan dan tidak dibiasakan itu orang tidak akan kuat dan saya membiasakan hal itu bagi diri saya dan saya sudah menjalani ini dari 3-4 tahun yang lalu dan saya berhasil jadi fasting itu adalah salah satu cara anda untuk bisa mengaktifkan immune system dalam tubuh anda yang terakhir adalah donasikan darah anda kalau anda mendonasikan darah anda secara reguler maka darah anda itu akan selalu di regenerasi biasanya tiga bulan sekali kalau anda takut jarum jawabannya adalah anda harus paksa ya saya juga takut jarum tapi karena saya tidak mau anak saya jadi takut jarum saya bawa anak saya jadi begitu sudah sampai di depan untuk yang mau ambil darah saya saya jadi tiba-tiba so strong anak saya lihat dan saya akhirnya jadi berani dan sekarang saya berusaha untuk meregulerkan untuk mendonasikan dan mendonasikan darah satu kantong itu bisa menyelamatkan tiga jiwa so bagaimana menjadi wealth adalah anda bisa menjaga diri anda bagaimana menjadi wealth anda bisa menjaga pikiran anda bagaimana anda menjadi wealth adalah bagaimana caranya anda bisa menjaga keuangan anda dengan direncanakan bukan apa mau nanti hidup anda ke depan kecuali anda bisa se minim-minim sepelit-pelit mungkin dan itu enggak gampang dalam hidup kita apalagi kalau sudah menikah anda siap tidak makan tapi tidak siap anak anda tidak makan so ini adalah sharing saya aduh tiba-tiba dalam sharing kali ini saya tidak merasa sebagai praktisi dan inspirator investasi keuangan ini terasa agak beda tapi semoga ini bisa memberikan manfaat di tengah kekhawatiran anda akan kesehatan anda hari ini stay healthy dan stay wealth bagi kita semua saya mendoakan bagi dunia bahwa pandemi ini bisa berakhir dan tentunya ada juga berpikir demikian kita doakan di jajaran ke depan di depan kita jajaran untuk ke kementerian dan juga pemerintahan kita dan tentunya jajaran dari tim medik dan kesehatan kita please jangan borong masker dan jangan jualan barang-barang seperti itu anda tidak akan pernah mendapatkan berkat dari menjual barang-barang yang pada saat ini menjadi kesulitan bagi orang lain tapi anda markup luar biasa jangan lakukan itu oke tidak ada pesan sponsor kali ini tapi silahkan klik at WhatsApp saya di 08977 713 713 dari saya Ryan Filbert Salat Investasi untuk Indonesia